Intro Kocak, si gundul dikejar petugas gara-gara jualan cilok di sirkuit Mandalika Momen lucu terjadi di kawasan sirkuit Mandalika venue MotoGP Indonesia baru-baru ini Hal itu terungkap dari unggahan akun Facebook Retropolis Yang memperlihatkan seseorang sedang asyik jualan makanan cilok Orang tersebut bukan orang biasa, melainkan Heru Gundul alias si gundul pada acara di stasiun televisi swasta Jejak si gundul Pada video tersebut terlihat si gundul sedang asyik menjejakan dagangannya kepada orang-orang yang sedang bekerja mencangkul tanah di kawasan sirkuit Mandalika Kemudian dari kejauhan ada mobil patroli yang perlahan mendekati si gundul Ketika sudah dekat dan sirina berbunyi, si gundul yang memakai penutup kepala berwarna kuning ini langsung bergegas kabur Si gundul sempat panik saat menyalakan motornya Namun akhirnya berhasil lolos dari kejaran petugas yang bergerak cepat turun dari mobil dan mengejarnya Si perekam dan beberapa orang di sana tertawa terbahak-bahak melihat kelakuan si gundul pada video ini Seperti diketahui, kawasan Mandalika terus menjadi bahan berita Setelah menggelar kejuaraan dunia superbike tahun lalu Kemudian tes pramusim MotoGP Mandalika pada 11 sampai dengan 13 Februari kemarin Dan event MotoGP Indonesia 2022 pada Maret mendatang Hingga berita ini diturunkan, unggahan video si gundul yang heboh di Facebook itu Sudah mendapat 1.800 likes lebih, 340 komentar, serta 2.866 kali dibagikan Padahal petugasnya cuma mau beli cilok Mandalika, tulis akun Retropolis Sebetulnya jangan diobrak, kasihan, kasih tempat suruh jualan Pasti bulenya kalau sudah nyoba pantolnya pasti ketagihan Saud akun Jeep Club SBY2 Padahal ini kearifan lokal ya om, tulis akun Furbani Bani Adriansa Pasti bulenya Pasti bulenya selamat menikmati